Halo sobatku kembali lagi bersama gua si Potter Indra di channel gaming mode on jah kita bahas untuk last Fortress nih kali ini gua mau battle aja untuk bagian eksplorasi sebelum itu gua bakalan besarin karena video yang kemarin ternyata belum gua buatin ya oke kita maksimalin lagi dan disini gua ada di progress 16,5 guys bagian 16,5 ini Aduh ada apa ini kenapa ngebug ternyata nggak bisa dibuka lewat PC di ldplayer di player enggak mau Oke dan semoga buat kalian udah tanya-tanya tentang gaming last Fortress untuk kemarin udah sedikit paham ya untuk game ini tentang yang guide ataupun trick and tipsnya lalu banyak banget untuk mode modeannya jadi kalian bisa untuk berkembang lebih hebat daripada gua lah secara pribadi lo lebih keren daripada gua juga semuanya yang udah adventure hingga ke mode sekarang Oke kita akan coba lagi guys Hai jangan lupa minum es atau ngopi Hai nah game ini sangatlah menggabut sekali Explorasi gua masih 16,4 nih guys 16,5 dan untuk melawan kayak gini kalian bisa mengetahuin bahwa PS gue sekarang zombie guys lucu banget untuk kunci line up nya belum gue kunci biarin aja karena bisa untuk guna kanti Hero yang gue gunakan tetap pondisinya sekarang ini ya yaitu ada Kelly untuk golden bintang 2 lalu kinegogawa full amtier apa nggak ngerti platinum mungkin ya hahaha lalu colmen ada Legendary bintang kedua Rebecca bintang satu Bolton bintang satu bolton gue bintang satu keren banget tuh ada levelnya itu ada bintang-bintangnya ya tapi kok kelihatannya mudah banget pasang lawan zombie ini kayak kelihatan mudah banget gue untuk melawan mereka sih guys dan kalian tahulah bahwa setiap kita mengeksplorasi ini setidaknya kalian maksimalin banget ya monster-monsternya habitatnya kelihatan zombie nya itu Wow udah mengupgrade sekali keren-keren banget sih ini zombie-zombie nya itu wadidaw itu bentukannya lho bayangkan ngeri kita lihat lagi sekarang wah ini musuhnya bentuknya kayak gitu guys set di screenshot dululah kita lihat tuh bagian sini hero doang yang bisa tahan untuk mendetail hero ditahan ah ini sebuah fraksi akan menyebabkan damage jadi maksudnya seperti ini guys menu temen ini ngalahin Avenger putra alam liar itu lebih mudah pemantau mengalahkan menu temen itu lebih mudah lalu Avenger mengalahkan putra alam liar itu lebih mudah putra alam liar menyerang pemantau itu lebih mudah jadi ini vaksinya kalian harus ingat-ingat karena menyebabkan 20% untuk damage tambahan dari hero masing-masing yang yang kalian punya maupun hero punyanya musuh dan semakin susah seperti hero kalian menu temen menyerang pemantau ini jadi semakin susah karena damage nya pemantau untuk menyerang itu temen bertambah 20% kalian harus simpan baik-baik untuk bagian sini juga ya guys Oke lalu itu adalah tipsnya ini adalah pahlawan kita lalu pun level 81 tetapi kelihatan Kak kayak agak mudah banget walaupun tank gua ya damage nya serangannya cukup tinggi juga ya kena berapa bar itu Wow al-in serangannya Wow keren juga Hai 16,8 ini monsternya apalagi nih guys Hai pusat dah pusat pusat keren 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 belum juga gue upgrading yang lain gitu guys karena yang gue punya untuk item equipment nya 536 cp nya tapi cp gua 500an dan gak masalah nih kalian bisa mengetahui juga kenapa cp gua enggak naik-naik ke 600 itu karena iya battle vaksinya itu belum signifikan lah belum keren-keren banget belum juga gue upgrading yang lain gitu guys karena yang gue punya untuk item item equipment nya belum sekeren yang kalian-kalian punya karena setiap gaca orang pun juga berbeda-beda kan nah punya gua itu ya termasuk jelek lah enggak terlalu oke banget ini kenapa sih wajah gua kayak gini ya ampun webcam nya padahal nggak pakai filter gua sumpah ini loh gara-gara pencahayaannya ini loh nah ini kan nutup nih ya menyilau banget apalagi itu juga kena pancaran dari monitor ya langsung kan monitornya langsung ke gua enggak ada lens buat lampunya nyorot ke bawah dulu gitu enggak ada ya jadi langsung mantul ke gua gitu guys nih dia ada Wow ini muten-mutan yang selama ini kita lawan hahaha brovis ini kah seperti itu kah kurang tahu juga namun kita bertemu di bagian ingimnya ini nih kalian bisa mengetahuin bahwa eksplorasi koin kenangan kita juga meningkatkan yang kalian menjadi 331 per jamnya dan kalian juga punyakan bahwa kalian mempunyai seperti halnya koin kenangan yang 2h 1h kayak gitu jadi tinggiin dulu eksplorasi kalian setelah itu kalian bisa untuk menggunakan ini lawan gua ada tiga Avenger tiga Avenger itu dari siapa itu Queen ya Queen ada dua tadi nah mereka kalah oke disini kita balik lagi kita balik kita lihat untuk hadiah equipmentnya yang gue dapat klik item lalu di bagian sini ya material yang digunakan untuk membuat equipment bersinar dengan cahaya emas wow bersinar dengan cahaya emas katanya sering ini adalah item yang gue dapatin lalu ada 8 untuk Hero konstruksi seperti ini yang gue dapat lalu disini hasil dari ekspedisi eksplorasi tiap harinya ya dan ya kadang dapat tunggu kadang enggak sama sekali walaupun bentuk backgroundnya ungu tapi belum tentu gue dapat kayak gitulah lalu disini ada koin kenangan koin kenangan tadi gue mana ya gue ngerasa punya deh apa sih equipment lainnya percepatan item Hero nah ini 2h jadi gue mendapatkan 470 koin kenangan yaitu lumayan buat penambahan item buat kita ngelawan sih guys sebenernya dalam ingamnya ini walaupun gue kalah CP pun gue juga bisa untuk ngalahin musuh ini yang Avenger 1 2 3 4 3 nih wow wow lumayan banget kan hadiahnya juga lumayan tinggi nyenengin juga ya walaupun kalah level kalah CP pun enggak masalah tetep bisa kita lawan kita menang sampai ke titik dimana kita nggak bisa melawan Hero Hero punya musuh ataupun Hero dari eksplorasi yang kita sampai enggak masalah sabar aja kita tingkatin dulu level Hero kita tier kita leveling up kita setelah itu baru kita mulai progress melawan yah line up line up musuh ini guys dengan battlefield yang kita gunakan sampai sekarang wadidaw dan ini adalah pertempuran terakhir yang gue bakalan record kita lihat dulu untuk the next time gue bakalan sampai kemana ternyata abisnya ya karena kita bisa udah mengetahuin dan kalian udah mengetahui juga dari beberapa video yang gue udah buatin untuk Hero yang gue gunakan untuk saat ini Coleman eh Coleman Pinogawa dengan menggunakan equipment Reaper lalu Coleman menggunakan item tembok besi karena dia udah di season kedua ada Kelly dengan menggunakan Reaper juga lalu ada Bolton dengan menggunakan tembok besi dan lagi Rebecca dengan menggunakan kastil untuk sekarang yang gue gunakan mungkin gue bakalan cari untuk IQ penerbaru karena ya untuk meningkatin Hero favorit gue oke mungkin segitu aja untuk video kali ini jangan lupa bahagia see you next time bye 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 Terima kasih.